Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dalam lindungan Allah lancar ulusannya, lancar sinyah dan semoga kita semua diberi keselamatan dunia maupun akhirat Alhamdulillah ketemu lagi dan langsung disambut suhala gareng pong oke oke Alhamdulillah langsung kita mulai aja dan Masya Allah masih ada yang titip jual untuk didonasikan ke Palestina dan semoga ini jadi amal antum semoga menjadi nanti ya nanti peringan antum di sisi Allah oke lanjut ke ini ada yaitu titip jual yang pertama untuk donasi Palestina ini ada ini ya ada pisau-pisau Victorinox handlenya ini dari Vibrok tapi ini nanti sama bapaknya dikasih bonus bonusnya sarung kulit sama yang ininya yaitu sarung kaidek masuk tulur ada sarung kulit ada sarung kaidek sarung kulitnya seperti ini ini sarung kaideknya seperti ini modelnya ya kelihatan kulitnya seperti itu modelnya untuk sarung kulitnya seperti ini ini kalau dipasangin seperti ini insya Allah ini sangat murah ya untuk dalemnya seperti ini tulur ya dalamnya seperti ini seperti ini modelnya itu ini matanya sudah kincong sudah diasah ya tapi ada beberapa minusnya diantaranya ini ada barat-barat halus sedikit barat-barat halus sedikit tapi overall tidak mengganggu kepada fungsional dari pisau ini dan ini ajibnya ini yang Victorinox Vibrok Victorinox Vibrok Masya Allah ini capayung ternyata ini diganggangnya ada tulisan Victorinox Vibrok dan ini capayung capayung ternyata Masya Allah ajib ini ini bukan Victorinox yang biasa ternyata ini yang seri lama capayungnya ada kelihatan ya itu talun terus disininya ada tulisan Victorinox Vibrok ya ini seri lama dan harganya nanti insya Allah juga tidak terlalu mahal nanti harga saya cantumin aja saya review aja di panjang total ketemu di 32 cm panjang bilahnya di 20 cm nanti lebar bilahnya ini ketemu di 4,1 cm ini saya juga tahu baru tahu kalau ternyata ini capayung capayung Masya Allah oke ini panjang ketebalannya di 2,27 cm ya 2,7 cm pas untuk ukuran yang di Victorinox standar untuk ketajaman seperti ini wuh halus untuk ketajaman sudah tajam ya sudah tajam sudah siap untuk sembelih ya sudah siap untuk sembelih ya seperti itu saya ukur dari pangkal sampai ujung aja dulu oke masuk bagian ujungnya aja agak gergel dikit nah bagian ujung sini aja ada gergel dikit yang overall masih ini tajam ini sudah tajaman sembelih ya siap pakai seperti ini untuk harga nanti saya cantumin aja untuk yang harga nanti didonasikan ke palestin ini dulu ya insya Allah sama bapaknya juga tidak terlalu mahal supaya cepat laku juga cepat didonasikan ya oke lanjut ke yang selanjutnya ini batu black shark black shark dari Pang Mujiono Ahmad ya ini seperti ini titip jual ya dititip jualkan ini yang hitam ya untuk karakternya ini buat finishing ya buat finishing ini panjangnya ketemu di 20 cm lebar bilahnya ini 5 cm untuk ketebalannya di 2,5 cm ukuran yang agak yang standar ini bukan agak-agak jadi standar standar untuk asan ya gak terlalu besar juga gak terlalu kecil ya pas untuk harganya ini nanti kalau kurang lebih berapa ya nanti saya cantumin aja ya saya cantumin aja untuk ini ini sama juga nanti hasilnya didonasikan ke palestin jadi untuk titip jual kemarin ini sudah saya terangkan untuk titip jual yang didonasikan ke palestin saya cuma ambil 10 ribu aja 10 ribu itu untuk operasional diantaranya untuk membayar pekerja untuk biaya packing bensin dan yang lain-lain tapi kalau untuk yang titip jual biasa saya biasanya menarik jasa jual antara 50 sampai biasanya 85 kadang 100 kalau enggak kalau khusus donasi palestinnya saya cuma ambil 10 ribu aja oke jadi nanti cuma yang saya cantumin itu saya potong 10 ribu ya buat operasional aja nanti tetap saya salurkan kadang ya juga saya liwat bank Husein Gaza kadang juga bank Onim nanti silahkan yang lain kalau mau transfer silahkan jadi enggak perlu lewat saya bisa langsung ke bank Husein atau bank Onim atau yang yang lain yang terpercaya yang terpercaya silahkan oke lanjut ke yang selanjutnya ini ada yaitu e-cell ini baru ready stock lagi e-cell yang 26 cm yang handle pom yang kemarin di konten kemarin salah tulis itu yang 30 cm bukan 26 cm oke seperti ini ya modelnya seperti ini ya itu ada stem arah pin 3 itu kelihatan ya half tank pinnya pin kuningan enak kalau pom itu ya enaknya pom itu ketika terkena air mudah dibersihkan kalau kayu itu biasanya ngeresep ya untuk kalau ada bau-bau yang tidak sedap itu ngeresep ke dalam kayu kalau pom plastik itu kelebihannya mudah dibersihkan tapi kalau seni kalau kayu itu menang memang ada di seni di dalam ukiran alami yang diciptakan Allah ya jadi memang alami kalau ini buatan tapi kelebihannya ini higienis ya lumayan higienis jadi tidak terlalu ribet dalam perawatan oke untuk panjang totalnya di 39 cm untuk panjang bilahnya ini di 26 cm ini memang kodenya di 26 cm lebar bilahnya di 4,7 cm 4,5 cm 4,5 cm untuk ketebalannya ketemu di 2,96 cm 3 milinan 2,96 cm benar bentar bentar buat disitu berapa oh ternyata 2,8 cm 2,8 cm oke untuk ketajaman ini asah bawaannya seperti ini sudah sangat tajam untuk sekelas bawaan ya sudah siap pakai yang biasanya memang kalau isel itu sering saya uji coba tanpa di asa dan hasilnya memang hajib tapi memang lebih hajib di asa atau enggak saya recommended tetap di asa karena strukturnya makin padat tajamnya lebih gigit lagi dan juga lebih awet tajam secara otomatis karena ini masih bawaan ya bawaan jadi ketajamannya biasanya masih tajam tajam tapi masih belum terlalu awet ya karena strukturnya masih belum padat ya masih belum padat oke untuk ini ini di harga nanti saya cantumin aja tadi juga lupa kalau yang mau ini sarung kulitnya juga ada ini sarung kulitnya yang untuk ini di harga 120 ya ini sarung kulitnya seperti ini seperti ini modelnya sarung yang premium ini ya yang premium seperti itu oke modelnya seperti itu oke lanjut lanjut kita lanjutkan aja oke ini ready stok yang kemarin nanyain yang kapak yang agak kecil ini ready dan yang kemarin yang besar habis ya habis yang kemarin stok cuma 5 bis jadi ready lagi kapan ya agak lama kelihatannya mungkin beberapa minggu atau mungkin satu bulan lagi karena prosesnya lama jadi memang ini pilihan dulu bajanya pilihan dan juga pengerjaannya enggak mudah makanya agak lama kalau yang minat silahkan sebelum kehabisan ya ini seperti ini modelnya seperti ini modelnya seperti ini itu ada apa lindungnya sarung kulit sarung kulitnya saya lepas ini kulit yang tebal ya modelnya seperti ini oke ini seperti ini modelnya oke kelihatan ya dari balik seperti ini kelihatan seperti ini nah ini untuk ini kelebihannya ini ada ada pin plong ini kelihatan ya ada pin plongnya di bagian sini ini ini pin plong ini fungsinya untuk penahan supaya tidak oblak kalau biasanya karena enggak ada pinnya ini dikasih pin pin plong supaya apa supaya lebih kuat ya dan juga disini seperti ini ini juga ada pinnya ini pin double ya ini supaya tidak oblak tapi kemarin ada yang jumbo ada yang enggak kecil ini favorit ya terserah sesuai selera ada yang suka agak kecil ada yang suka besar biasanya yang suka yang enggak kecil-kecil ini suka yang besar yang kemarin sama-sama ini untuk spesial tulang sapi tulang keras ya kambing insya Allah sangat ringan kalau ini memang didesain untuk kekuatan sapi maupun untuk tebas-tebas seperti kayu seperti bambu yang di samping ini insya Allah juga recommended kuat ini ya recommended dari pil yang bagian babon pil truck sarungnya handle-nya ini dari kayu sono keling yang tua ya pilihan yang ada motif-motifnya modelnya insya Allah ajib juga ini ini yang memang saya gunakan yang saya gunakan untuk ketikan jagal ataupun untuk kebutuhan ini memang recommended karena saya sudah dicoba dan hasilnya memang masuk ya masuk tapi memang ya agak lama prosesnya kemarin sudah habis ada lagi nanti lama lumayan karena pengerjaannya gak bisa cepat ya agak sulit karena motifnya ini juga agak rumit juga jadi ini kombinasi antara yang model bagus dan juga dengan kekuatan sepuan yang juga ajib insya Allah cuma minusnya apa? sama ini karena baja karbon berkarat jadi harus ketika selesai pakai dilap kering terus dikasih minyak insya Allah aman dari karat tapi untuk kekuatan insya Allah ajib oke lanjut yang selanjutnya untuk harga tetap di Rp325.000 harganya di Rp325.000 oke lanjut ini ada titipan yaitu ini kalau K110 insya Allah lumayan eko untuk harganya lumayan eko untuk dalemannya ini sarungnya sarung kulit sarung kulit seperti ini tebal sarung kulitnya tebal lumayan gak ada minus untuk modelnya seperti ini di bilahnya seperti ini ini belinya dulu di arena pisau ada talinya seperti itu ini ini titip jual pin 3 yang satunya plong full tongue sampai sini sampai sini untuk panjangnya saya spesifikasinya ini sudah di asa dengan batu asa subton grade Rp8.000 panjang total di Rp40.000 panjang bilahnya ketemu di Rp27.500.000 panjang cocok ya untuk sembelih untuk lebarnya di 4 cm untuk ketebalannya ini ketemu di berapa di 4 di 4 mili lumayan tebal banget ya lumayan tebal dan untuk ketajaman sudah masuk sekali kemarin sudah saya uji coba halus sekali untuk ketajaman ini saya pakai sudah di asa cuma minusnya itu agak ada baret-baret sedikit halus seperti itu ya halus cuma itu saja overall gak ada karat masih murus sekali matanya bagian matanya kinclong ya kinclong ya kinclong karena sudah di asa dengan batu subton ya seperti ini untuk harganya ini dari bapaknya diturunin dari Rp400.000 jasa jualnya Rp50.000 berarti Rp450.000 saja yang ini insya Allah ekonomis sudah sangat murah ya sama bapaknya dijual rugi di obrol oke lanjut ini ada Aret ready stock Aret yang celurit ya model celurit nah ini celurit untuk kerja untuk tebas-tebas ramban maupun ringan maupun gajan ini tebal ya modelnya seperti ini seperti ini modelnya dan ini handle-nya seperti ini ada grid-gridnya ini seperti ini lumayan enak dipegang seperti ini ya oke kelihatan ya ini lumayan kokoh ini kokoh tebal dari gagangnya lumayan enak untuk panjangnya panjang di total sampai ujung ini diketemu di 49 cm ya dari gagang pangkal sampai ujung 49 cm untuk lebar bilahnya ini ketemu di 5 cm untuk ketebalan paling pangkal ya saya ukurnya di pangkal saja karena ini kokoh biasanya kunci kokohnya di pangkal ini untuk ketebalan di pangkal ini 6 mm ya 6 mm tebal banget jadi cocok bagian tebal tapi menipis ke ujung menipis ke ujung ini memang desainnya untuk tebas-tebas rambanan atau tebas-tebas ringan untuk kerja ini memang desain kerja desain kerja seperti ini ya modelnya ala kadarnya finishing ala kadarnya ya finishing tidak serapi yang didesain untuk koleksi tapi ini memang untuk kerja jadi sepuanya sudah diukur jadi insya Allah ajib ini insya Allah tajamannya seperti ini ini tajaman sudah di asah ya nanti tetap kalau untuk kerja yang jelas ini siap pakai siap pakai untuk kerja tapi tetap nanti kalau kalian untuk kerja setiap hari tetap harus sedia batu asah ya sedia batu asah karena gak ada namanya alat kerja selamanya tajam gak ada tapi insya Allah ini sangat awet tajam seperti ini modelnya untuk harga ini agak lumayan harganya ini bajanya wajohisen ya wajohisen untuk harga ini di 140 ribu silahkan harganya diesel itu 140 ribu oke lanjut ini ada yaitu titip jual yaitu pisau wilis seperti ini modelnya pisau wilis sarungnya sarung kulit model garpu garpu wilis seperti ini garpu wilis nah ini overall mulus minusnya ini agak ada bintik-bintik hitam bukan belum sampai ke spot garat sedikit itu ada sedikit tapi sedikit aja minusnya cuma di itu aja item-item patina seperti itu untuk panjang totalnya ini ketemu di 31,5 panjang bilahnya ini di 20,5 untuk lebarnya ini ketemu di 3 cm paling lebarnya di 3,5 untuk ketebalannya ini ketemu di ketebalan ketemu ini per wilis berapa tadi ada tulisannya 2,65 2,65 untuk per wilis per wilis per wilis aja kurang paham ini generasi berapa seperti ini untuk ketajaman ketajaman lumayan lumayan bagian ujung masih kurang dikit tapi untuk ini seris daging sangat cukup ini kalau untuk sembelis agak ditajemin lagi aja dan ini untuk harga enggak terlalu mahal juga untuk warganya ini di di 210 ribu aja di 210 ribu aja sudah beserta di jasa jualnya oke itu oke ini tinggal ini ada lagi ready stock ini golok yang bajanya ini dari ex-pemotong marmel yang panjang 30 yang sudah ready stock lagi yang keman kehabisan silahkan ini untuk ketajaman insyaallah ajib ya hanya seperti ini modelnya ini seperti ini ini ada pinnya yang kemarin enggak ada pin ini ada pinnya sorry sedularium nanti saya pesenkan ada pinnya supaya lumayan kuat untuk panjangnya di 30 cm cocok bagi yang suka panjang lebar bilannya ini di 4,5 cm untuk ketebalan ketemu di 2,8 cm lumayan tebal standar untuk sembelian kokoh ya cocok untuk dorong cocok untuk dorik masuk insyaallah seperti ini ya model untuk ketajaman insyaallah nanti sudah bonus jasa-sah ya siap pakai saja nanti ini sudah tajam tajamnya sudah siap pakai insyaallah siap pakai insyaallah untuk harga ini harga enggak terlalu harga insyaallah harga cuma di Rp. 265.000 aja Rp. 265.000 siap pakai serangkanya dari berul jati dari mungker-mungkernya bisulnya jati itu mempunyai seni agak artistik kalau bisulnya oke mungkin ini aja tulir ya insyaallah kita melanjutkan di besok hari ada beberapa juga barang yang baru titip jual juga banyak insyaallah jangan lupa yang belum subscribe subscribe dan terima kasih yang sudah belanja yang titip jual di donasi dengan polestinya insyaallah dan terima kasih yang sudah like komen dan subscribe pada kurang lebihnya minta maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati